Aku burukkan lewat creator studio Dan pas minta monisasi Approve Itu tadi ya Ini kebetulan mas Izzuddin Abdurrahim tadi tanyanya seperti ini Jadi pengalaman dia Pernah re-upload Pernah re-upload Dalam 24 jam itu Viewnya sampai sejuta Jadi video re-upload Viewnya sampai sejuta Tapi ya itu tiba-tiba monetisnya hilang Nah ini ternyata Ada bisa diakali mas Izzuddin Kalau mas Vicky bilang Pokoknya di youtube studio Diblurkan Di private dulu Kemudian di blurkan baru di public lagi Ya Ya mungkin Bisa jadi sih karena Kalau konten musik kan ada pilihannya Kalau konten musik itu pilihannya Dipotong atau dibisukan Kalau video mungkin Diblurkan juga bisa jadi sih Masuk akal itu mas Vicky Terima kasih ilmunya mas Vicky Ini Sangat-sangat ini Jadi ini kumpul aliper Aliper senior ya Youtuber-youtuber senior Mas Ardi juga Saya kira Tidak hanya seorang youtuber Tapi juga seorang Apa kalau di facebook ya Namanya Apa ya Ya pokoknya konten kreator lah Konten kreator Konten kreator Kalau di facebook sendiri Perbandingannya seperti apa mas Pendapatannya antara dengan youtube Mungkin dari RPM-nya atau CPM-nya itu Yang dari iklannya beda Nilainya beda Nilainya beda Kalau untuk Kalau untuk viewer Hampir sama sih Hampir sama Jumlah Malahan Bisa-bisa Lebih banyak di facebook Cuma Untuk nilai CPM-nya atau RPM-nya itu Dari iklan Itu lebih kecil Oke 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 Mas Pangklo Terima kasih ya Promosi konten Promosi konten Yang tidak diperbolehkan Bukan promosi sub Nah Perbandingannya Kalau Satu juta View Di youtube Kan Tiga jutaan lah ya Kalau di facebook Berapa mas Ya Setengahnya Setengahnya Oh Iklannya Apa sih Iklannya Atau apanya Yang beda Kalau di facebook Dia Kebanyakan Iklannya Mas Vicky Gibilan disini Mati lampu mas Oke oke Suaranya masih masuk Mas Vicky Apa namanya Kita ke mas Vicky dulu ini Aduh Gimana Aku mati lampu mas Oke Jaringan Wifi lagi mati Tapi kok masih hidup ini Iya Masih masuk Masih masuk Suaranya Masih masuk suaranya Wow Ada jaringan Siap Jaringan apa Jaringan seluler Tapi Bentar lagi Pasti hilang Karena kalau disini Lampu Jaringan seluler Jaringan seluler juga Lampu Oke Pesan-pesannya Buat aliper aja Mas Vicky Nah nanti Mas Vicky Terus bisa Nutup deh Oke Jadi pesan buat Alipers Alipers Selalu melakukan hal Positif aja Mas Jadi apapun yang kita kerjakan Baiklah itu Harus mempunyai nilai Positif Jadi Seperti mas Alipata Katakan Tetap perlu buat baik Terus sama Dan Alam semesta Itu aja mas Maaf ini Siap Siap Terima kasih sekali Mas Vicky ya Mohon maaf sekali Terima kasih Selamat malam Mas Vicky Oke Ini Saya masih Sama Mas Ardi Jadi kalau Ya Ini ngomong-ngomong Creator ya Ngomong-ngomong Resiko Channel Kompilasi Subtitle Kemudian Ada juga Re-upload Kalau re-upload Itu kan jelas Tidak diperbolehkan ya Mas ya Meskipun Saya ini Gak tahu ya Saya benar-benar Gak tahu Apakah Channel Satu channel itu Sengaja melakukan re-upload Atau karena ketidaktahuan Gitu ya Atau karena ketidaktahuan Karena dia orang baru Tapi masih ada Yang melakukan Re-upload tersebut Gitu Dan Kalau Kalau untuk re-upload Mungkin Kalaupun itu masih ada Mas Ya Kemungkinan dari pihak Youtube-nya belum Deteksi Tapi Lambat laun juga Kalau sudah Kedeteksi itu Pasti Dikena Sangsi Mas Itu pasti Karena juga Saya juga dulu Pernah mengalami Seperti itu Ada Satu dua video Pernah Seperti itu Karena kebetulan Lepi itu ada Requestan dari Viewer Tanya Bikin Satu video Pool Katanya Untuk Translate-nya Jadi Hanya Ambil Pool Satu video Kemudian kita Bikin Translate Kemudian di Uploadnya Seperti itu Itu juga Ada Kena Kena ya Memang awal-awalnya Gak ada masalah Tapi Selang Seminggu Dua minggu Bisa Kena Ini tadi Ada yang Anu Disini Apa namanya Yang Komentar Seperti itu Cuma Heran aja Itu video apa Mas Mas Izzudin Saya Penasaran 24 jam Satu juta View Itu video Apa Itu loh Anu Ini ya Udah Udah Melebihi Video-video Ini konten-konten Artis Yang 19 detik Kali Bercanda Bercanda So Begini ya Yang ingin saya Tekankan kepada Alipers Yang Mengikuti Alipers Indonesia Khususnya ya Apa ya Yang dikatakan Channel-channel Kompilasi Itu Ya Harus Pinter-pinter Lah ya Jadi Bagaimanapun Anda Menggunakan Video milik Orang lain Yang Pertama Tentu Harus Harus Izin Dengan Pemilik Video Itu ya Mas Yang Kedua Kalau Sudah Dapat Izin Dari Pemilik Video Yang Kedua Harus Bisa Mematuhi Standar Peraturan Youtube Untuk Supaya Bisa Tetap Bisa Monetize Dan Tidak Beresiko Kehilangan Monetize Jadi Ini Sebuah Pengalaman Yang Menarik Yang Menarik Sekali Kalau Alhamdulillah Kalau saya Sendiri Belum Belum Pernah Cuma Ya Mungkin Nah Ini Bedanya Saya Bayangin Di Kreator Studionya Mas Alip Itu Ada Berapa Juta Copyright Di Disana Iya Iya Kan Semua Orang Pakai Video Dia Pasti Penuh Kan Itunya Betul Dan Ini Ada Kasus Kemarin Yang Dibilang Oleh Bapak Luki Mahajo Mas Ardi Yang Masalah Re-upload Mas Jadi Mengambil Video Kompilasi Orang Di Re-upload Dengar Nggak Ada Masalah Itu Kalau Dari Video Streaming Yang Dulu Dulu Nggak Ada Banyak Karena Memang Untuk Di Youtube Sendiri Itu Kan Bisa Kedeteksi Dari Youtube Kemudian Dari Pihak Youtube Melaporkan Ke Channel Kita Bahwa Ada Channel Yang Re-upload Videonya Ada Berapa Persen Berapa Persen Yang Diambil Itu Semua Komplit Disitu Keterangan Dari Youtube Nah Itu Bisa Apakah Kita Mau Report Ataukah Bisa Kita Hubumi Channel Yang Bersangkutan Untuk Menghapusnya Atau Bagaimana Itu Semua Ada 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 Tiga Opsi Kalau Nggak Salah Ada Ada Jalur Dari Pihak Youtube Ya Kemarin Pengalamannya Si Oh Indo Katanya Saking Keselnya Dia Langsung Take Down Mas Bisa Minta Penghapusan Itu kan Berefek Pada dia Mas Berimbas Kepada Pemilik Channel Jadi Kalau Sampai Tiga Kali Kan Ya Strike Kan Iya Iya Betul Iya Jadi Nah Saya Ya Gimana Lagi Ngomongnya Saya Kalau Sama Teman Teman Jangan Dulu Saya Pernah Bilang Sama Almarhum Pak Ferry Kuntoro Pak Jangan Minta Penghapusan Pak Hubungi Pak Suruh Suruh Hapus Jangan Langsung Diminta Penghapusan Kalau Minta Penghapusan Channel Bisa Di Take Down Kalau Dulu Saya Ingatkan Kepada Pak Ferry Kuntoro Seperti Itu Dan Saya Berharap Untuk Alipers Alipers Semuanya Ya Ya Kadang-kadang Kita sih Kesel Memang Tapi Itu Tadi Di Diperingatkan Dulu Kalau Memang Tidak Bisa Diperingatkan Apa Boleh Buat Sama Di Streaming Paling Kirim Email Di Hapus Kemudian Dari Videonya Streaming Juga Dari Video Yang Diambil Ada Pemilik Video Juga Sempat Email Ke Streaming Misalkan Minta Dihapus Ada Seperti itu Dari Reaksi Reaksi Luar Juga Ada Yang Setelah Dapat Email Begitu Ya Dihapus Jadi Tidak ada Efek Ke channel Dia Sama Ke channel Kita Kalau Komunikasinya Seperti itu Kan Lebih Enak Betul Betul Nah Pertanyaan terakhir Mas Ada Trick Enggak Ini Buat Youtuber Barulah Content Creator Baru Supaya Ya Cepet Dapat Subscriber Cepet Dapat View Mas Kalau Dari Trick Saya Sih Konsisten Konsisten Itu Konsisten Upload Videonya Jadi Kalau Dilihat Dari Perkembangan Video Streaming Pada Saat Upload Videonya Itu Tidak Konsisten Artinya Ngacak Jadi Kadang-kadang Hari ini Upload Besok Enggak Terus Besoknya Lagi Upload Enggak Teratur Seperti Itu Itu Berpengaruh Mas Tapi Kalau Misalkan Kita Rutin Misalkan Kita Rutin Upload Satu Misalnya Satu Video Satu Hari Atau Dua Hari Satu Video Tapi Rutin Nah Itu Viewernya Jauh Lebih Cepet Ningkat Jauh Lebih Cepet Ningkat Karena Saya Lihat Itu Untuk Apa Namanya Promosi Dari Pihak Youtubenya Ke Beranda Beranda Orang Itu Lebih Sering Kalau Kita Konsisten Upload Videonya Oke Sebentar Mas Cuma Saya Pernah Nemuin Satu Channel Mas Baru Dua Video Kok Langsung Meledak Itu Gimana Caranya Mas Dua Video Langsung Viewnya Langsung Meledak 500 Ribu View Kalau Gak Salah Itu Cuma Dua Video Padahal Ya Kompilasi Videonya Video Baru Juga Dua